Intro Sahabat Kompas.com, gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang wilayah Banten pada Jumat 14 Januari 2022 sore. Gempa yang berpusat di 52 km barat daya sumur Banten itu juga terasa hingga ke berbagai wilayah seperti Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Lampung, dan beberapa wilayah lainnya. Pakar Tektonik Aktif Geologi Gempa Bumi dari Pusat Studi Bencana Alam UGM, Gayatri Indra Marliani menjelaskan, getaran yang terasa hingga ke berbagai wilayah di luar Banten terjadi karena kedalaman hiposentrum mencapai 40 km. Tidak hanya itu, vokal mekanismenya menunjukkan orientasi searah dengan arah zona subduksi di daerah tersebut. Ada pun magnitudo yang cukup besar mengakibatkan daerah di luar Banten juga merasakan getarannya. Jadi dari posisi kedalaman yang 40 km dan letak hiposenternya, epicenter dan hiposenternya, kami menganalisis ini akibat dari mekanisme pergerakan subduksi, yaitu lempeng memang, subduksi lempeng tektonik samudera Indo-Australia yang mensubduksi atau menunjam masuk di bawah lempeng benua Eurasia, yang kebetulan ujungnya adalah Pulau Jawa, termasuk Banten, Jawa Barat. Jadi akibat pergerakan lempeng tektonik yang mengakibatkan patahan naik atau thrust fall. Akibat gempa ini, sebanyak 257 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan. Selain itu, beberapa bangunan sekolah, puskesmas, pabrik, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah juga dilaporkan rusak. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Terima kasih telah menonton!